Ini dia wajah penipu BCA Online yang berhasil gue hack HP-nya yang sering coba menipu kalian dan gue bahkan dapat alamat rumahnya. Gue akan kasih tau caranya untuk mendapatkan wajah penipu lainnya yang coba menipu kalian ke depannya. Ayo kita bongkar habis cara penipu ini supaya pihak kepolisian bergerak dan kalian tidak tertipu lagi. Rumah penipu ini berada di kota Palembang. Ini lokasinya dia tinggal di sekitar ini dan dia memakai HP Vivo Y30i. Ini semua data HP-nya. Nah karena pasti bingung kan gimana sih caranya gue bisa dapat ambil semua data penipu ini sampai sedetail ini. Nah gini ceritanya. Beberapa hari yang lalu gue dapat WA dari penipu. Kita panggil aja namanya adalah Babi Ngepet. Si Ngepet ini mengatasnamakan BCA. Dia ngomongnya perubahan biaya bulanan BCA jadi Rp150.000. Ya mahal banget kan? Nah gue seneng banget disitu karena gue sebenarnya udah lama menunggu di WA gue kapan gue dapat giliran dihubungi oleh penipu ini. Karena banyak sekali orang yang kena dan gue pengen melacak penipu ini karena banyak sekali teman gue yang kena. Teman gue yang tidak bodoh pun itu kena. bahkan ada yang kena 120 juta ada yang kena 90 juta dan gue kasih tau caranya nanti gimana gue dapatkan dan gue ambil fotonya nah mereka sih menipu dengan cara mengirimkan link kepada kalian ketika kalian klik seolah-olah itu dari klik BCA gitu dalam form tersebut ada apa saja yang perlu dimasukkan nah ada tiga salah satunya adalah ini nomor ATM kalian yang kedua adalah nomor telepon dan ketiga adalah PIN nah ini cara mereka untuk mendapatkan akses bank BCA kalian dengan data tersebut mereka bisa meng-copy data kalian dan mereka bisa masuk ke My BCA aplikasi seperti ini dan setelah mereka dapat mudah saja mereka bisa transfer uang kalian ke rekening mereka tanpa password sekalipun, gila kan itu cara mereka cukup simple namun efektif untuk mengirimkan seluruh uang kalian ke rekening mereka saat mengisi data gua sih ikuti aja ya cara mereka namun gua masukkan data yang salah akhirnya mereka kan sampai telepon gua nih ya pada saat itu gua rekam pembicaraan kita dan saat mereka telepon disini gua sisipkan cara untuk hack handphone mereka pertama satu gua buat link tracking ketika kalian klik link tracking ini kalian bisa tahu semua data mereka email, lokasi, IP address kalau udah dapat ya udah tau lah dimana mereka jadi gua tahu dia sampai di Palembang gitu loh namun gua gak berhenti disitu ini link kedua yang paling penting sebenarnya dimana kalau dia klik link tersebut gua sudah menanamkan spyware atau aplikasi penyadap di HP si ngepek ini nah makanya pak nanti akan kami kirimkan forman SMS ya nanti bapak salin semua nanti bapak kirimkan melalui pesan ya pesan biasa kirim ke layanan BCA 6983 kali ya 6983 kali 83 kali ya oh oke 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 silahkan ini akan kita tunggu dulu teleponnya akan kami kirim mirip aplikasi pinjol jadi kalau di klik gitu jadi data mereka itu bisa diambil tanpa sepengetahuan dia jadi gua buat aplikasi kecil seperti itu tidak semua HP bisa ya sebenarnya namun kebetulan sekali HP si babi ngepet ini si ngepet ini dia klik dia tidak sadar bahwa gua telah mengambil alih ponselnya dia dengan aplikasi ini gua bisa akses kamera depan mereka dan suara mereka tau gak di IP address mereka itu ada 32 HP berbeda ada 32 komputer, HP, tablet, semuanya jadi mereka itu sebenarnya adalah grombolan satu komplotan bukan satu orang dan bayangkan betapa banyaknya uang yang mereka bisa hasilkan dari kumpulan ngepet ini miliaran per bulan dan pada saat itu gua berharap kalau si ngepet ini pakai earset supaya ketika gua akses handphonenya dia gua bisa lihat wajahnya dan boom jackpot dia pakai earset dan gua dapat wajahnya yang estetik itu terang banget foto aslinya sih terlalu terangnya jadi gua turunkan cahaya supaya kalian bisa lihat ini dia fotonya betapa gantengnya abang palembang ini estetik abis so itu dia fotonya namun gua harus tutup matanya bukan karena gua gak mau tunjukkan wajahnya full pengen banget gua kasih tau kepada kalian dan dunia ini wajah penipu ini tapi ada undang-undang ITA yang mengharuskan gua harus menutup mata si ngepet ini kalau gak gua bisa kena masalah di kemudian hari tapi kalian bisa dapat fotonya full gua akan kirimkan dengan DM di Instagram gua realmisterbird dan oh iya kalian share ya video ini kepada teman-teman dan keluarga supaya gak ada orang kena tipu lagi subscribe dan like dan bunyikan loncengnya karena kalau kalian like otomatis Youtube akan mengirimkan video ini ke lebih banyak orang lain dengan otomatis supaya Indonesia lebih pintar dan tidak kena langganan penipuan lagi nah kalian pasti pengen tau kan gimana caranya membuat link supaya kita bisa mengakses data orang lain gua sih buat link itu gak susah kok karena gua sebenarnya adalah pengembang aplikasi jadi gua buat satu modul untuk tracking penipu itu atau ngepet lainnya itu nah gua bisa bantu kalian tapi gua gak bisa kasih tau langsung disini karena penipu itu juga nonton video ini jadi mereka bisa belajarkan nanti mereka makin tanggi juga jadi kalian bisa kontak gua langsung dan gua akan kasih tau caranya gua akan senang hati membantu terutama kepolisian tapi gua gak bisa bantu semua orang juga ya karena waktu gua juga terbatas kalau kalian kena tipu bang itu gak akan kasih tau alamat penipu itu jadi udah jelas-jelas kena tipu juga mereka gak akan kasih tau mau jungkir balik pun mereka gak akan kasih tau privasi pelanggan katanya kalau kalian lapor polisi pun gua sih gak gitu yakin kalau polisi itu akan bertindak mungkin harus viral dulu baru ditindak lanjuti maka kalian harus belajar jangan asal klik link aneh yang ada di handphone kalian jangan klik link yang kalau kalian gak percaya jadi karena ngepet-ngepet ini makin canggih setiap harinya mereka dapat miliaran per bulan gimana gak ketagihan gitu loh lu kerja sampe mati pun belum tentu dapat uang seperti mereka dapatkan hanya dalam waktu sebulan loh ya mereka itu kaya karena menipu so that's all i can tell you about this eh everybody ingat share ke keluarga kalian ya supaya mereka tidak kena tipu di video selanjutnya gua akan kasih tau bahwa gua telah berhasil mengambil alih salah satu channel youtuber fun terkenal di indonesia so everybody see you again mr bird sign out love you all bye bye